Untung sampai di Kampung Teluk Lanus, kampung paling ujung dari Kecamatan Sungai Api dan Kabupaten Isyak ini hanya bisa diakses dan ditempuh melalui perjalanan laut, yang memakan waktu lebih kurang 3 jam jika dari Pelabuhan Tanjung Buton dengan menggunakan kapal, dan sekitar 1 jam 30 menit dari Pelabuhan Tanjung Pal dengan menggunakan speedboat. Kampung ini kini telah memiliki Sekolah Satu Atap, yakni SMP Negeri Satu Atap Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Api yang kini dipimpin oleh Kepala Sekolahnya Ibu Rizmi Yanti. Belik layak untuk kondisi SMP Negeri Satu Atap Kampung Teluk Lanus, karena Ibu disini sudah hampir 20 tahun dari tahun 2022, jadi dari awal sekolah ini berdiri sampai lah seperti ini, Alhamdulillah masih disini. Ibu kan orang lama, bisa dikatakan orang lama, honor daerah pertama Teluk Lanus, SMP Teluk Lanus ini Ibu lah, kan Ibu sampai lah sekarang Ibu memegang SMP Negeri Satu Satu Atap Sungai Api ini. Alhamdulillah kondisi bangunan ya, khususnya bangunan SMP Teluk Lanus ini Alhamdulillah bisa dikatakan kalau pejabat-pejabat yang datang dari luar, dari kabupotensia ini paling mantap gitu kan, ya mantap kalau untuk bangunan. Alhamdulillah kalau untuk peserta didik, kami tiga rombel, kelas tujuh, kelas lapan, dan kelas sembilan, mayoritas agamanya Islam di Teluk Lanus ini, untuk jumlah murid ya, mungkin untuk tahun ini jumlah murid di Teluk Lanus ini agak berkurang, dikarenakan yang tamat dari SD Teluk Lanus ini tahun kemarin berjumlah sepuluh orang, yang masuk ke SMP Teluk Lanus lapan orang, dan yang dua orang mondok di luar kabupaten atau di luar Teluk Lanus. Nah itu, jadi kondisi untuk kondisi peserta didik ini, tahun ini 28 peserta didik. Ya, mudah-mudahan tadipun kami sudah sampaikan sama Pak Sekda, Pak Kadis ya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kapupaten Siak, kami menyampaikan, mungkin kalau untuk bangunan Alhamdulillah sudah bagus, mudah-mudahan kedepannya kami semangat dalam bekerja, baik itu seluruh GTK Teluk Lanus, ya GTK SMP Teluk Lanus, begitu juga peserta didiknya, minat belajarnya, dengan bangunan yang bagus, fasilitas dan sarana pasangan yang dibangun oleh pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, mudah-mudahan itu termotivasi untuk anak-anak kami belajar lebih giat. Mungkin banyak kendala, karena jauh ya, jauh dari kota kabupaten. Dalam perjalanan meninjau langsung kondisi sentral pelayanan kesehatan dan juga meninjau keadaan sekolah, SMP Negeri 1 Atap Kampung Teluk Lanus, Kejamatan Sungyapit. Sekdasiak Haji Arfan Usman pun mengaku bangga dan kagum, dengan kondisi sekolah satu atap ini yang tertata dengan baik, rapi dan bersih, tak kalah dengan kondisi sekolah yang terdapat di kota kejamatan maupun di kota kabupaten. Beliau juga mengatakan, meski kampung dan sekolah ini terletak di ujung kabupaten siak, sekolah dan kampung ini selalu menjadi prioritas pemerintah daerah kabupaten siak dalam hal perhatian dan pembangunan. Untuk itu, semangat dari siswa-siswi dan tenaga pengajar di sekolah ini patut diberikan apresiasi, serta dijadikan contoh oleh sekolah-sekolah lain di kabupaten siak dalam menciptakan dan mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita memberikan, apa namanya, aplus lah, memberikan penilaian secara penghargaan yang setulus-tulusnya kepada para guru di sini, kepala sekolah, kemudian pada petugas kesehatan. Mereka sudah bekerja maksimal dan penuh tanggung jawab tadi. Bahwa kita memang sangat berapresiasi apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kita di sini, para pendidik, para tenaga kesehatan. Tapi ini semua dilakukan oleh para kepala sekolah, para tenaga kesehatan ini, karena mereka memang bertugas di sini dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, kemudian mereka menjaga komitmen awal ketika mereka ditempatkan di Tuluk Lanus. Karena memang pemerintah Kabupaten Sia juga memberikan penghargaan kepada mereka. Mereka yang mau bertugas di Tuluk Lanus, ada tunjangan sentip tambahan bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Dari Kampung Tuluk Lanus, Tim Liputan mengabarkan.